Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Inhil menggelar nonton bareng Piala Dunia 2022 bersama Bupati Inhil H.M. Wardan di halaman kantor Bupati Kabupaten Inhil, Minggu 18 Desember 2022 malam. Hadir pada acara tersebut, unsur pimpinan Porko Pimda, Ketua DPRD Kabupaten Inhil, beberapa pimpinan OPD, dan Kepala Badan di lingkungan Pemkap Inhil, rekan-rekan wartawan, para tamu undangan, serta ribuan masyarakat tembilahan yang hadir memenuhi halaman kantor Bupati. Dirangkai dengan berbagai kegiatan, acara dimulai dengan launching peresmian organisasi oleh Bupati Inhil, antara lain launching aplikasi Sipro Kumda, yang merupakan aplikasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat, terutama kepada para pemangku kepentingan. Launching layanan panggilan darurat 112 yang hadir sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat pertolongan kepada masyarakat, yang mengalami kondisi gawat darurat, dan peresmian organisasi jurnalis pemilik Car Club Inhil. Pada kesempatan tersebut, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Inhil juga turut menyediakan 30 lapak jualan bagi pelaku UMKM tembilahan untuk membuka stand jualan di area halaman kantor Bupati Kabupaten Inhil. Tentunya hal ini untuk meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM. Ya tentunya terkait launching ada tadi 3 kita melaksanakan launching yang tentunya ini akan tentunya mempermudah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, terutama tadi ada yang call yang 112 ya, kemudian juga ada tadi ya, ya tentunya ini dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dan lebih cepat, lebih praktis, dan saya mengharapkan supaya masyarakat dapat memperhatikan media yang tersedia ini. Tidak hanya sampai di situ, acara juga dimeriahkan dengan berbagai macam door prize, dengan hadiah utama 1 unit kulkas dan 1 unit sepeda, yang diserahkan langsung oleh Bupati Inhil kepada para penonton yang beruntung. Randi Pradika, Denny Arizal, melaporkan untuk Gemilang Televisi.